Assalamualaikum Sobat River Kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang penting diketahui oleh para pemula yang baru memulai di hobi akwarium laut ini Untuk yang baru memulai hobi akwarium laut ini ada satu hal yang sangat penting yang sangat mendasar yang harus diketahui Apa yang dibutuhkan ketika pertama kali membuat akwarium laut Akwarium, modal, lampu, atau yang lainnya Jawabannya adalah pengetahuan dan pemahaman tentang dunia akwarium itu sendiri terutama akwarium laut Hal pertama yang paling mendasar yang harus dipahami disini adalah tentang nitrogen cycle atau yang biasa dinamakan cycling Nitrogen cycle adalah fondasi utama dalam hobi ini Bayangkan jika kita membangun sebuah rumah tanpa fondasi Tentunya rumah itu tidak akan kuat, rapuh, dan lama-lama bahkan bisa runtuh Nah lalu apa tujuan dari cycling itu sendiri? Cycling itu bertujuan untuk memberikan waktu kepada si bakteri pengurai untuk tumbuh di dalam akwarium Makanya kenapa kita butuh cycling? Karena bakteri pengurai itu tumbuh butuh waktu sekitar 2-3 minggu Banyak kesalahan yang dibuat oleh para river pemula yang saya juga dulu alami Karena memang kurang pengetahuan pada waktu itu Sehingga ketika pertama kali membuat setting akwarium laut Itu langsung masuk ikan, koral, dan lain sebagainya Sehingga selang beberapa hari kemudian satu persatu si ikan tersebut mati alias dead Nah setelah kita saya pelajari bahwa memang pada waktu akwarium tersebut dibuat Bakteri belum terbentuk dan amonia di dalam akwarium itu masih sangat tinggi Sehingga menyebabkan koral pun tidak begitu mekar dengan baik dan ikan pun otomatis akan mati Untuk gambaran lebih mudahnya proses nitrogen cycle itu seperti ini Ketika di dalam akwarium terdapat ikan, lalu ikan itu mengeluarkan kotoran Kotoran itu berupa amonia Nah amonia ini perlu diproses karena jika tidak itu akan berbahaya untuk ikan itu sendiri Diprosesnya oleh bakteri nitrosomas yang dirubah kemudian menjadi nitrit Nitrit dan amonia itu sama-sama berbahaya untuk biota yang ada di dalam akwarium Oleh karena itu kita membutuhkan bakteri lain yaitu bakteri nitrobacter Yang nanti diolah oleh bakteri nitrobacter menjadi nitrat Nitrat tidak begitu berbahaya dibandingkan amonia dan nitrit Dan untuk menghilangkannya sendiri itu bisa dengan kita mengurangi konsumsi untuk ikan atau konsumsi untuk koral Bisa juga dihilangkan dengan cara ganti air, dengan makroalgae seperti chaito, aseman, dan yang lain-lain Lalu bisa juga diolah oleh anaerobic bakteri Nah lalu bisa kita bayangkan ketika bakteri-bakteri pengurai tersebut belum tumbuh di akwarium kita Lalu kita masukkan ikan, masukkan koral, yang dimana itu akan menghasilkan amonia yang akan sangat banyak Kebayangkan ibaratnya kita dimasukkan ke dalam satu ruangan yang di dalam ruangan itu penuh dengan racun Hasilnya ya otomatis kita akan mati Nah sama halnya dengan ikan tersebut Ketika ikan itu dimasukkan ke dalam akwarium yang baru yang belum terbentuk bakteri, nitrobacter, dan nitrosomas Yang berfungsi untuk mengurai amonia dan nitrat Sedangkan si ikan tersebut mengeluarkan amonia dari kotorannya Otomatis air akan penuh dengan amonia dan nitrit Sehingga itu akan beracun untuk ikan itu sendiri dan menyebabkan ikan itu mati Makanya kalau kita lihat sehari-hari di facebook itu banyak yang refer-refer pemula yang mengeluh Kenapa ikan saya mati padahal baru 3 hari, baru 5 hari, atau baru seminggu Nah itu adalah akibat dari proses nitrogen cycle yang belum terbentuk dengan sempurna Nah lalu untuk proses cycling itu biasanya berjalan berapa lama sih? Untuk pembentukan bakteri pengula itu sendiri kurang lebih 2-6 minggu Oleh karena itu di tahap-tahap awal pembentukan akwarium laut ini Kesabaran adalah kunci utama yang harus kita dapatkan Karena apa? Tidak ada proses atau tidak ada hasil yang istimewa, hasil yang bagus jika tidak dimulai dengan proses Semuanya pun ada prosesnya, jadi tidak ada sesuatu yang instan Dan oleh karena itu, selama waktu-waktu cycling ini untuk sobat river pemula sebaiknya Mengupgrade keilmuannya, mengupgrade pengetahuannya, mencari tahu tentang ilmu yang bisa kita pelajari tentang akwarium laut ini sendiri Lalu dari mana datangnya bakteri itu? Untuk proses cycling ketika pertama kali itu lebih baik menggunakan life rock ataupun life sand Walaupun banyak mitos atau banyak yang mengatakan bahwa life rock itu membawa hama ke dalam akwarium kita Percaya atau tidak hama itu pada akhirnya akan ada di akwarium kita Baik pada awalnya kita menggunakan life rock ataupun dead rock Karena kebiasaan orang-orang Indonesia itu berbeda dengan di luar negeri Jika di luar negeri ketika koral pertama datang itu mereka melakukan perawatan terlebih harus seperti didip Menggunakan koral X misalkan atau yang lainnya Sehingga itu berfungsi untuk mengeluarkan hama-hama yang ada di koral baru yang akan masuk ke dalam akwarium Nah sedangkan untuk karakter river di Indonesia sendiri Berapa persen yang didip terlebih dahulu untuk koral-koral sebelum masuk ke dalam akwarium? Sangat-sangat sedikit Nah biasanya untuk koral-koral yang tidak didip itu akan membawa hama Oleh karena itu tidak usah khawatir akan adanya hama di life rock yang pertama kali akan kita gunakan pada proses cycling Karena pada akhirnya hama itu akan ada di dalam akwarium kita Tapi pada saat awal kita akan memulai proses cycling Life rock yang kita beli dari toko atau misalkan dibeli dari atau dapat dari teman misalkan Itu bisa kita masukkan atau rendam dulu terlebih dahulu ke dalam baskom Lalu kita lihat dulu bisa kita coba dip menggunakan koral RX atau iodine Syukur-syukur si hama nya bisa keluar dengan sendirinya Tapi jika misalkan kita perhatikan disana ada sedikit lumut Atau misalkan ada hal-hal yang lain memang tidak cocok untuk kita itu bisa kita sikat pelan-pelan menggunakan sikat gigi untuk membersihkannya Dan jika memang dirasa life rock nya sudah cukup bersih Kita langsung masukkan ke dalam akwarium Nah untuk life sand itu sendiri memang pilihan yang cukup sulit ya Karena jika misalkan kita mengambil langsung ke laut jika memang rumahnya dekat dengan laut sih mudah mungkin Tapi jika untuk yang rumahnya jauh dengan laut memang life sand itu cukup sulit Karena jika kita beli untuk aragonite karipsi itu seharga 500 ribu yang tentu saja harganya cukup mahal Dan pilihan yang paling bijak memang menggunakan dead sand Tapi jika misalkan untuk life rock itu biasanya di setiap kota sudah tersedia Oleh karena itu jika memang bisa pilihan paling murah dan paling irit itu menggunakan life rock Oh iya dan untuk hal yang paling penting tentang life rock ini Banyak informasi yang salah yang beredar di facebook atau di yang lainnya bahwa Ketika kita pertama kali membawa atau membeli life rock itu harus direndam dengan air tawar untuk mengeluarkan hama-hamanya Itu adalah sangat-sangat keliru menurut saya Karena jika kita merendam life rock itu dengan air tawar Memang hama-hamanya seperti kepiting dan yang lainnya itu akan mati Tapi otomatis bakteri penggura yang ada di dalamnya pun ikut mati Jadi saran saya ketika untuk pertama kali membeli life rock jangan direndam dengan air tawar Lebih baik direndam dengan air laut Lalu dicek, didip dengan tadi yang sudah saya sebutkan dengan betadine misalkan Atau dengan coral rx Lalu dilihat apakah ada hama atau tidak Setelah itu jika memang ada lumut langsung dibersihkan saja dengan sikat gigi atau sikat kawat Sehingga lumutnya terangkat Itu lebih safety, itu lebih aman Dan bakteri penggurainya juga mudah-mudahan tidak mati jika direndam dengan air laut Nah satu lagi kesalahan fatal yang biasanya dilakukan oleh river pemula itu Ketika membawa life rock dari toko atau dari rumah teman Diusahakan life rocknya itu terendam oleh air Sehingga tidak lama di jalan kepanasan dan itu akan mengakibatkan bakteri penggurainya pun ikut mati Karena tujuan dari kita membeli life rock itu bukan untuk sekedar Dekorasi dari koralin algae nya yang berwarna ungu Tapi fungsi utama dari kita membeli life rock itu adalah bakteri penggurai yang ada di dalamnya Oleh karena itu bakteri penggurai itu harus kita jaga dengan cara membawa dari toko atau dari rumah teman Dengan cara direndam dengan air laut Dimasukkan ke plastik, keranjang, toples atau apapun lah itu Yang penting terendam oleh air laut Lalu sesampainya di rumah, di treatment, di dip seperti yang tadi disebutkan Dan jangan pernah direndam oleh air tawar Karena jika kita merendam life rock tersebut dengan air tawar Semua biota atau semua bakteri yang ada di dalamnya itu akan mati Dan jika seperti itu Apa bedanya kita menggunakan life rock ataupun dead rock Sama aja sih sebetulnya Jika si life rock itu direndam ya lebih baik kita menggunakan dead rock aja sekalian Gak usah beli mahal-mahal life rock Nah lalu tahap selanjutnya setelah airnya masuk Lalu life rock masuk Lalu pasir juga sudah masuk Itu adalah menunggu Menunggu memang membosankan Cuman memang kesabaran kita Sekali lagi itu memang diuji di dalam proses cycling ini Untuk mempercepat proses cycling Biasanya para river memasukkan udang kupas Untuk memicu timbulnya amonia di dalam akwarium Sehingga bakteri pengurai akan tumbuh lebih cepat Dan dalam proses cycling ini jangan pernah memasukkan ikan-ikanan seperti ikan betok-betokan ya Karena memang ada pasti yang menyarankan udah masukin aja ikan gitu Ikan betok yang kuat gitu Karena misalkan jika menggunakan ikan yang jenis lain yang lebih rentan itu 2-3 hari atau paling lama seminggu itu akan mati Dan kalau ikan betok memang relatif lebih kuat Walaupun dimasukkan di akwarium yang amonia atau nitritnya masih tinggi Dia masih akan bisa bertahan Tapi nanti di kemudian hari ketika proses cyclingnya itu sudah selesai Ikan betok itu akan menjadi masalah Karena jenis ikan betok ini adalah ikan yang agresif Dimana jika dia masuk pertama kali di dalam akwarium Dan kita akan memasukkan ikan lain ke dalamnya Ikan itu akan dibully, dikejar-kejar sampai mati Oleh karena itu cukup masukkan udang kupas aja Atau misalkan pelet ikan ditaburin sedikit-sedikit aja Untuk memicu timbulnya amonia Selain daripada itu pada proses cycling ini Apakah kita perlu untuk memasukkan bakteri starter atau tidak Menurut saya untuk yang pertama kali cycling menggunakan life rock dan life sand Itu tidak perlu bakteri starter Karena di dalam life rock dan life sand itu kan sudah ada bakteri pengurainya sendiri Jadi tidak perlulah memasukkan lagi bakteri starter Kita hanya cukup untuk menunggu Misalkan lalu masukkan udang kupas Untuk memicu timbulnya amonia dan si bakteri pengurainya itu bekerja gitu Kecuali jika kita menggunakan dead rock atau dead sand di proses awal cycling Untuk memicu tubuhnya bakteri Kita bisa memasukkan bakteri starter dengan harapan itu bisa mempercepat proses cycling Karena untuk yang memulai cyclingnya menggunakan dead rock dan dead sand itu Prosesnya akan lebih lama dibandingkan yang menggunakan life rock di awal Nah tapi bukan jaminan bahwa dengan memasukkan bakteri starter Hanya satu minggu bisa langsung kita masukkan ikan biota dan koral dan yang lainnya gitu Semuanya tetap butuh proses Jadi untuk para river pemula Sabar adalah kunci utama di dalam hobi ini Jangan ingin cepat instan Karena sebetulnya Untuk apa sih kita cepat-cepat cycling gitu Kadang kalau saya lihat di facebook itu ada yang bangga ini tanpa cycling lah Tanpa inilah tanpa itulah Padahal sebetulnya Saya yakin di belakangnya itu akan terdapat masalah di kemudian hari Walaupun memang ada beberapa river yang Yang memang sudah berpengalaman yang di awalnya tidak menggunakan proses cycling Tapi itu khusus untuk yang memang sudah pengalaman Untuk para river pemula Discyclingkan dulu saja aquariumnya Sambil selama proses menunggu cycling tersebut Kita mengupgrade pengetahuan kita Mengupgrade ilmu kita Tentang hobi aquarium laut ini Nah setelah proses cycling berjalan Satu minggu dua minggu Yang awalnya aquarium kita itu pertama datang bersih Pasirnya juga masih bersih Life rocknya masih bersih Selama proses cycling itu nanti akan berubah menjadi kotor Kaca berlumut Lalu pasir juga berlumut Lalu batu atau dead rock life rocknya juga berlumut Biasanya itu yang pertama muncul adalah brown hair algae Atau misalkan algae coklat Nah ketika muncul algae coklat itu Sobat tidak perlu panik Tidak perlu khawatir Berarti proses nitrogen cycle itu sedang berjalan Tahap pertama yang saya lakukan Jika sudah muncul algae itu Lalu masukkan aja langsung Cleaning crew atau Turbo snail, hermit crab dan yang lainnya Karena saya tidak suka Kalau misalkan Kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak suka Jika menunggu si hair algae nya itu Sampai panjang-panjang gitu Sampai bisa goyang-goyang tertiup Wavemaker Nah jadi sebelum hal itu terjadi Saya masukkan langsung turbo snail Lalu saya masukkan hermit crab Yang berfungsi untuk mengkonsumsi hair algae tersebut Nah jadi biasanya itu terjadi Kalau misalkan kita pakai live rock dan live sand itu Di minggu kedua Jika menggunakan dead rock atau dead sand itu muncul di minggu ketiga Atau minggu keempat Nah ketika hair algae atau brown hair algae itu muncul Langsung masukkan cleaning crew Dan setelah masukkan cleaning crew Biasanya saya langsung ganti air 30-50% Nah setelah proses ganti air itu selesai Jika ingin lebih akurat lagi Sobat bisa menggunakan test kit untuk mengetes kadar amonia dan nitrit Nah jika memang dirasa amonia dan nitritnya sudah 0 Sudah rendah Sudah 0 lah sudah tidak ada Dan kadar nitrat sudah muncul Sobat bisa mulai memasukkan biota koral satu persatu Ingat disini jangan dulu memasukkan ikan Karena khawatirnya masih tersisa ada kadar nitrit atau amonia di dalam akwarium Jadi tahapan pertama yang harus dimasukkan itu koralnya terlebih dahulu Dan usahakan untuk koral pertama yang masuk itu koral-koral yang mudah Jangan dulu memasukkan SPS misalkan Masukkan dulu yang mudah-mudah Nah untuk tahap memasukkan biotanya sendiri itu tidak harus atau tidak Jangan langsung ya Jadi jangan langsung dimasukkan sampai akwariumnya penuh tapi bertahap Misalkan 2 atau 3 macam dulu lalu ditunggu seminggu kemudian Jika memang kondisinya bagus makarnya juga sempurna Kita masukkan lagi koral yang lain Sampai dirasa memang cukup aman Nah setelah misalkan usia akwarium kurang lebih 5-6 minggu Itu bisa dicoba untuk memasukkan ikan Dan ikan pun ini tidak disarankan untuk memasukkan langsung dalam jumlah banyak Karena itu akan memicu timbulnya atau naiknya amonia di dalam akwarium kita Khawatirnya bakteri pengurai di dalam akwarium itu belum cukup untuk mengolah amonia Amonia yang keluar dari kotoran itu sendiri Jadi khawatir nanti ikannya akan mati gitu Jadi masukkan ikannya satu persatu dulu Dan dipilih untuk ikan-ikan yang jinak dulu yang dimasukkan Jangan dimasukkan langsung jenis betok-betokan misalkan Nah jenis betok-betokan atau demsel itu apa aja sih Itu bisa dicek langsung di google ya Bisa di liveaquaria.com Lihat itu di kolom bagian ikan jenis demsel Itu biasanya yang banyak beredar di toko-toko ikan di Indonesia itu jenis-jenis demsel Karena lebih mudah untuk ditangkap dan mereka itu kan hidupnya di permukaan gitu Di sekitar dekat ke garis pantai Nah jadi masukkan untuk jenis-jenis yang mudah dulu Yang biasanya umumnya dimasukkan itu oleh river pemula adalah jenis clownfish Nah clownfish itu memang jenis ikan yang mudah untuk dipelihara dan favorit para river Jadi bolehlah masukkan untuk clownfish dulu satu ekor Untuk mengetahui apakah memang sudah layak atau tidak memasukkan ikan gitu Nah jika sudah memasukkan ikan dipantau lagi selama satu atau dua minggu lalu ikannya sehat tidak ada masalah Berarti memang proses cyclingnya sudah selesai Nah walaupun prosesnya sudah selesai bukan berarti kita bisa langsung menuhin akuarium kita sepuasnya gitu Itu harus tetap melalui proses yang tadi di awal Mulai perlahan-lahan mulai bertahap Jangan langsung dipenuhin akuariumnya Masukkan ikan pun sama masukin satu-satu Lalu minggu depannya satu lagi misalkan Lalu selang satu minggu satu lagi Dan ingat untuk banyaknya ikan di dalam akuarium disesuaikan dengan kapasitas atau luas dari akuariumnya itu sendiri Jangan akuariumnya ukuran 40 cm kita masukkan ikan 5 misalkan Itu sangat-sangat tidak berpri ke ikanan atau tidak berpri ke hewanan Karena ya kasihan aja gitu Ibaratkan kita dimasukkan ke dalam satu rumah kecil Tapi diisi oleh banyak orang di dalamnya Sama untuk ikan pun seperti itu Khawatirnya nanti jika terlalu banyak ikan di dalam akuarium ukuran kecil Itu kadar oksigen di dalam air akan berkurang Yang menimbulkan atau resiko kematian untuk ikan itu sendiri akan lebih tinggi Nah jika proses cycling sudah selesai Sobat tinggal menikmati aja Tinggal pamer-pamer dimensos misalkan Atau pamer-pamer sama teman Dan jangan lupa untuk upgrade terus untuk keilmuannya Tentang akuarium laut ini Agar tidak banyak korban dari ikan atau koral ke depannya Karena kan tujuan kita untuk memelihara akuarium laut itu Ingin dipanggil kita itu sebagai reef keeper Bukan seorang reef killer Bagi sobat yang terbantu oleh video ini Tolong bantu channel ini untuk terus berkembang Dengan cara subscribe Lalu di share Jika ada pertanyaan tentang cycling Bisa komen di kolom komentar Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh